Intro Sebuah bis antar-kota antar-provinsi atau AKAP milik perusahaan otobis Sumberjaya berpelat B706-9 GGA menabrak separator basuai di Jalan Yosudarso, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Kamis Dinihari tanggal 9 Desember 2021. Kanit Laka Satwil Lantas, Jakarta Utara, AKP Ediwibowo mengatakan peristiwa itu terjadi sekitar pukul 4 subuh ketika bis sedang melaju di depan kantor Kodim 0502JU. Awalnya, bis yang dikemudikan sopir berinisial SN sedang melaju dari arah selatan menuju ke utara di Jalan Yosudarso. Setibanya di lokasi, diduga pengemudi hilang kendali dan terjadi kecelakaan. Setelahnya, kendaraan yang dikemudikan oleng ke kiri sehingga menabrak separator basuai, ungkap Ediwibowo. Akibat dari kecelakaan itu, bis yang menabrak separator basuai mengalami kerusakan parah. Bahkan, saking kencangnya tabrakan itu, badan bis tersangkut di atas separator basuai. Akibat kecelakaan itu, bis mengalami kerusakan pada bagian bemper kiri depan pecah, ban depan kanan patah, ungkap Ediwibowo. Sementara itu dipastikan pada saat kecelakaan tersebut tidak sampai ada korban jiwa maupun luka. Selanjutnya, kasus kecelakaan itu ditangani unit laka lantas Jakarta Utara. Sekian video kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan memberi informasi untuk Anda. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!